Kita menuju ke informasi utama hari ini saudara, suara ledakan dari mesin pres besi dan aluminium membuat geger warga di Jalan AM Sangaji, Samarinda. Pasalnya, suara ledakan cukup keras dan membuat atap gedung tempat penyimpanan mesin pres jebol. Suara ledakan berasal dari salah satu bangunan yang terletak di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Disdamkar, dan Relawan dikerahkan untuk mengetahui suara ledakan. Setelah petugas melakukan pemeriksaan asal suara ledakan diketahui berasal dari mesin pres besi dan aluminium di salah satu gudang besi tua. Anggota Disdamkar, Posko Satu Rudiansyah mengatakan, informasi awal ledakan berasal dari tabung gas, namun setelah dilakukan pemeriksaan, suara ledakan berasal dari mesin pres besi dan aluminium. Jadi kami tadi terima informasi di sekitar tempat kejadian, itu ada ledakan. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata ledakan dari mesin pengepresan besi-besi tua. Demikian, awalnya tabung gas yang kita terima setelah melakukan pengecekan ke TKP, ternyata alat pengepresan dari mesin-besi tua. Babin Kamtip Mas, Kelurahan Bandara, Ayibda Ahmad Saudi yang tiba di lokasi mengatakan, saat terjadi ledakan, mesin berada di dalam gudang dengan posisi pintu gudang tertutup. Sejumlah karyawan juga berada di luar gudang, sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara salah satu pekerja, Ma'ruf, mengatakan, lokasi ini digunakan untuk melakukan pres kaleng bekas. Ma'ruf mengaku, saat terjadi ledakan, sedang tidak berada di tempat. Seperti itu, jadi ke atas saja ya? Jadi, tiap mesin penutup yang atas, terpengar ke atas. Ini tempat apa sebenarnya? Tempat pengepresan kaleng. Biasanya beroperasi setiap hari atau bagaimana? Tidak, tiap hari saja. Pas ada barang saja. Sampai tahu ada ledakan tadi, posisi bagaimana? Pas di luar saya. Sudah datang, sudah berang pada siram-siram air. Sudah siram-siram air. Berarti pada saat ledakan itu proses ngepres ya? Iya. Proses ngepres ya? Ledakan dari mesin pres besi dan aluminium cukup keras. Hal ini terlihat dari atap bangunan yang jebol. Saat ini polisi masih mendalami insiden ini untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya ledakan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.